Pemeriksaan cuaca yang tak menentu membuat jumlah kasus demam berdarah dengai DPD di Kabupaten Karangasam cukup tinggi. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Diskes Karangasam sampai pertengahan Maret 2024 ini, jumlah DPD di bumi lahar mencapai ratusan kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasam, Igusti Bagus Putra I mengungkapkan kalau jumlah kasus DPD yang terjadi di Kabupaten Karangasam hingga pertengahan bulan Maret 2024 jumlahnya mencapai ratusan kasus. Kasus DPD bulan Januari sebanyak 20 kasus, Februari 32 kasus, dan hingga 18 Maret terjadi 57 kasus. Total kasus yang terjadi sebanyak 109 kasus. Pertama mengatakan banyaknya kasus DPD ini dikarenakan pengaruh terhadap terjadinya perubahan cuaca. Untuk mengantisipasi kasus DPD terus meningkat, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kabupaten Karangasam, Dr. Iko Mangwiria menjelaskan, pasien DPD yang sempat menjalani perawatan di RSUD Karangasam dari awal Januari sampai pertengahan Maret 2024 ini sebanyak 41 pasien. Yaitu Januari sebanyak 15 pasien dengan rincian, anak-anak 3 orang, dan dewasa 12 orang. Kemudian bulan Januari sebanyak 24 pasien dengan rincian 12 anak-anak dan 12 dewasa. Kemudian hingga 18 Maret sebanyak 5 anak-anak dan 7 dewasa. Eka Parananda Balipos melaporkan.